selamat menikmati walaupun PLN mati teman-teman jadi rumah kita tetap terang gimana caranya oke baik simak terus teman-teman caranya adalah kita siapkan solar cell ya satu buah solar cell oke kemudian kita siapkan ini teman-teman ini solar charger kontrol teman-teman 12V ya kemudian baterai 12V luasa nah lebih besar baterainya lebih bagus teman-teman tapi ini cukup ini kalau untuk 5 lampu cukup teman-teman baik ini saya siapkan apa namanya MCB ya MCB Schneider satu kemudian saya siapkan lampu ini lampu DC 12V teman-teman ini sangat murah sekali kita bisa beli di online ya bahan-bahannya murah sekali teman-teman oke baik gimana cara koneknya cara instalasinya teman-teman simak videonya teman-teman sampai selesai oke teman-teman ini kabel positif ya yang warna coklat dari solar cell kita konek ke MCB teman-teman oke kemudian ini kabel positif ya nah kabel positif ini kita konek ke kontrol kontrol solar cell nah seperti ini teman-teman ya kemudian negatifnya kita konek yang warna biru ini negatif teman-teman ya oke seperti ini teman-teman koneknya ya oke ini apa namanya ini hanya simulasi aja ya teman-teman biar gampang ya ini biar gampang nah seperti ini teman-teman kemudian kita konek lampunya teman-teman ini kabel merah ya kopositif kopositif lampu ini teman-teman kemudian kemudian kabel hitam ke negatif kontrol oke cara koneknya seperti ini teman-teman ya nah itu teman-teman itu lampunya teman-teman itu solar cellnya simak terus teman-teman nah sekarang kita mau konek baterai ya nah ini baterainya oke positif baterai teman-teman warna merah ya kabelnya kita konek ke positif solar charger control teman-teman untuk baterai teman-teman oke kemudian negatifnya negatif baterai negatif baterai ini kita konek ke kontrol ya negatif oke teman-teman nah seperti itu koneknya teman-teman ya nah seperti ini teman-teman itu charger-nya udah nyala ya teman-teman nah ini lampunya teman-teman lampu itu solar cellnya oke terus kemudian gimana cara menghidupkannya teman-teman jadi ibaratnya teman-teman MCB ini MCB ini ini saya gunakan untuk simulasi saja jadi artinya nanti saya opkan ini sebagai pengganti kalau misalkan malam kalau malam itu kan tidak tidak ngalir listriknya teman-teman nah pada saat tidak ngalir listriknya maka akan otomatis hidup lampunya teman-teman oke saya simulasikan disini breaker yang dari solar cell saya matikan teman-teman jadi arusnya tidak ngalir disini apakah lampunya nyala atau tidak kita tunggu ya kita offkan dulu oke baik nah ternyata teman-teman nyala kita lihat oh nyala teman-teman lampunya nyala ini sangat terang sekali teman-teman ini murah di pasaran kita bisa beli ya jadi sebagai pengganti ini ya PLN ya kalau PLN mati kita pakai ini aja teman-teman murah sekali teman-teman murah dan gampang sekali cara bikinnya teman-teman gampang sekali oke baik teman-teman terima kasih sudah menyimak video saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat untuk membuat konten-konten terbaik teman-teman oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih